dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkan SIM PPL sebagai sarana untuk melaksanakan bimbingan juga melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat UNES, jumpa lagi dengan saya Didi Pramono Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu dari pusat pengembangan PPL Nah sudah hadir di depan saya ada Pak Dr. Sujat Niko MPD Sugengrawah Pak Jat Sugengrawah Mas Didi Biasanya kita jumpa di LP3 ya Pak Oke saat ini Pak Jat sedang menjadi tamu saya di podcast UNES Dan kalau tamunya dari PPL ya itu artinya kita akan mengupas tuntas tentang PPL Nah ada apa yang baru di PPL tahun ini? Ya tentu baru lah ya karena kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 Sehingga ada hal baru nih yang nanti akan disampaikan oleh Pak Jat Niko Nah yang bisa kita rasakan sekarang ya karena ini sudah bulan Agustus ini Mestinya biasanya PPL dilaksanakan di bulan Agustus Tapi karena kondisi pandemi, wah ini ternyata belum dilaksanakan Jadi enggak Pak ini PPL dilaksanakan ini tahun ini? Ya Mas Didi Dan Sobat UNES Saya mau menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan PPL di tahun 2020 Kenapa berbeda? Jadi begini Pertama biasanya PPL itu dilaksanakan bulan Agustus Tetapi atas arahan dari pimpinan kita masih menunggu situasi Berharap situasi kembali normal dan PPL dilaksanakan secara konvensional Tetap muka Namun pada tahun ini nampaknya tidak mungkin Kami sudah berkoordinasi dengan Pusat KKN dan Alhamdulillah Pusat KKN setuju Tahun ini dilaksanakan KKN dulu Oh berarti tukeran gitu Pak? Betul Nah setelah KKN selesai baru dilaksanakan PPL Perlu kami sampaikan bahwa PPL daring ini banyak hal terkait Artinya di tahun 2020 ini ada 3619 mahasiswa yang sudah pesan mata kuliah PPL Kemudian kami melibatkan 255 sekolah dan instansi yang ada di Jawa Tengah Kemudian melibatkan 40 prodi kependidikan di Universitas Negeri Semarang Sehingga masalahnya menjadi sangat komplek Wah ini tentu ya ngurusi 3000an mahasiswa ini ya macam-macam masalahnya Pak Dan untuk itu maka Pusat PPL melaksanakan daringnya dengan semacam terkoordinir Artinya Pusat PPL masih membantu plotting mahasiswa, plotting sekolah, plotting dosen Kemudian plotting prodi dan sebagainya Kenapa kalau kita minta mahasiswa mencari sekolah sendiri Kami kasihan tidak tega Sehingga kami tetap membantu meskipun pelaksanaannya nanti daring Tapi tahapan-tahapan pelaksanaan PPL itu tetap dikoordinir oleh Pusat PPL dengan harapan pelaksanaan PPL dapat terlaksana dengan tertata rapi Berarti intinya ke depan PPL daring PPL daring Ini yang perlu dicatat oleh Sobat UNES Full daring Nah nanti apakah kemudian juga disediakan semacam learning management system begitu Pak oleh UNES atau mahasiswa berkreasi Pada pelaksanaan PPL daring itu mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif Dan sekarang ini platform banyak digunakan dan mahasiswa UNES Saya yakin sudah cukup cerdas, cukup kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan platform yang ada Dalam pembelajaran daring itu kan ada yang bersifat interaktif Tapi juga ada yang bersifat non-interaktif Yang interaktif itu bisa menggunakan platform-platform yang ada Misalkan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, kemudian menggunakan Bebek dan sebagainya Nah yang kedua bisa menggunakan pembelajaran daring tetapi non-interaktif Dengan cara menggunakan platform-platform yang ada Yaitu dengan mungkin Google Classroom, kemudian Microsoft Team, kemudian platform yang lain yang digunakan Tetapi pusat PPL juga sebenarnya pelaksanaan PPL itu yang sudah-sudah itu ya semi online atau daring Artinya selama ini plotting itu dilakukan dan diumumkan melalui SIM PPL Kemudian plotting dosen, plotting sekolah termasuk mahasiswa mengumpulkan laporan itu melalui SIM PPL Artinya sudah sekitar 60 persen lah daringnya Hanya pelaksanaannya selama ini memang kita masih tata buka Di tahun 2020 ini pelaksanaan PPL full daring Nah untuk itu sebenarnya SIM PPL itu sudah menyediakan bimbingan online Nah bimbingan online ini nanti akan kita kembangkan Jadi pusat pengembangan PPL di tahun 2020 ini bekerjasama dengan TIK akan mengembangkan SIM PPL untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan PPL daring Termasuk di dalamnya dosen dan mahasiswa bisa memanfaatkan SIM PPL sebagai sarana untuk melaksanakan bimbingan juga melaksanakan PPL di sekolah Dan sobat UNES ini kan juga tidak hanya mahasiswa Pak Ada juga dosen, Bapak Ibu dosen Nah tentu di kegiatan PPL daring ini nanti Nah ini peran Bapak Ibu dosen ini bagaimana Nanti pembimbingannya bagaimana Kan biasanya saya itu datang ke sekolah nih ketemu Bapak Ibu burunya Terus ya kita mengamati gitu ya mahasiswa kita ketika sedang ajar Nah kalau PPL daring ini besok bagaimana ini Pak Baik Pusat pengembangan PPL berharap meskipun pelaksanaan daring Tetapi kami berharap pelaksananya senyata mungkin Seperti pelaksanaan tatap muka secara langsung Nah bagaimana peran Bapak Ibu dosen koordinator dan Bapak Ibu dosen pembimbing Dalam pelaksanaan nanti meskipun tidak bertatap muka secara langsung Tetapi Bapak Ibu dosen koordinator dan Bapak Ibu dosen pembimbing Secara aktif berkomunikasi dengan mahasiswa Mahasiswa nanti akan membuat grup di sekolah tersebut Dengan memasukkan juga Bapak Ibu dosen koordinator dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing Nah di dalam grup itu nanti akan terjadi komunikasi yang intensif Grup boleh dalam bentuk WA, dalam bentuk telegram, dalam bentuk lain dan sebagainya Itu diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa Namun yang penting adalah meskipun tidak ketemu secara langsung Interaksi antara Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa diharapkan lebih intens Ada yang baru Mas Untuk penyerahan mahasiswa ke sekolah nanti Yang biasanya hanya diikuti oleh dosen koordinator Di tahun 2020 ini Bapak Ibu dosen pembimbing Dimohon ikut juga di dalam penyerahan Penyerahan mahasiswa ke sekolah Mekanismenya Pak? Bagi mekanismenya adalah mahasiswa nanti berkomunikasi dengan sekolah Kapan waktu dan tempat penerimaan Kemudian setelah terjadi kesepakatan Mahasiswa menghubungi koordinator dosen pembimbing Dan juga dosen pembimbing Untuk ikut penerjunan secara daring Nah dalam penerjunan tersebut Saat yang tepat untuk mengenalkan seluruh dosen Baik koordinator maupun dosen pembimbing Kemudian pimpinan sekolah Mulai dari kepala sekolah Kemudian koordinator guru pamong Guru pamong Dan seluruh mahasiswa itu saling berkenalan di penyerahan itu Hanya untuk upacara penerjunan Nanti kita tidak menerjunkan secara keseluruhan Dan ada di lapangan Karena itu akan melanggar protokol kesehatan Tetapi kami menerjunkan pun secara daring Untuk mencihasati agar lebih khidmat informasi yang disampaikan kepada mahasiswa Nanti penerjunan daring itu kita bagi per institusi Bisa mulai dari mungkin paut Kemudian SD Kemudian SLTP SLTA Dan istansi Nah pembagian itu diharapkan 3.619 mahasiswa ini Bisa mengikuti upacara penerjunan secara khidmat Meskipun nanti Durasi waktunya menjadi lebih lama Demikian Sudah sangat lengkap sekali nih informasi dari Pak Jat ini ya Nah tapi juga yang perlu dicatat ini oleh Sobat Munez juga adalah tahapan-tahapannya Nah barangkali tanggal-tanggal pentingnya ini Pak Pendaftaran gitu Lalu kemudian kapan Tadi seperti tadi upacara penerjunan Kapan mulai PPL dan sebagainya ini Pak Barangkali juga bisa diinformasikan ke Sobat Munez Baik Sobat Munez Perlu kami sampaikan bahwa Tahapan PPL daring itu sama dengan tahapan PPL konvensional Atau PPL patah muka yang lama Ya itu terdiri dari Pendaftaran PPL di SIM PPL Kemudian pelaksanaan mikro teaching Kemudian pembekalan Kemudian penerjunan dan penarikan Nah jadwal-jadwalnya saya sarankan saudara mahasiswa melihat di SIM PPL Setiap informasi kami infokan di SIM PPL Sehingga mahasiswa yang mau mengambil SIM PPL Silahkan mengikuti atau sering-seringlah membuka SIM PPL Karena pengumuman penting kami sampaikan melalui SIM PPL Nah ada satu pertanyaan mahasiswa Pak Saya sudah pesan tetapi Pada tanggal yang tepat Saya belum sempat mengambil Padahal saya sudah pesan Nah saya sarankan bagi mahasiswa yang Mengalami kasus seperti ini Silahkan tetap mengikuti SIM PPL Nanti akan kita carikan solusi Intinya Pusat PPL ini berusaha Sebaik mungkin melayani mahasiswa Yang melaksanakan PPL Dan tentu Sebelum PPL ini dilaksanakan Ini Pak saat ini Mahasiswa tentu harus juga banyak persiapan Kira-kira apa saja ini Pak Yang perlu disiapkan Teman-teman Sobat UNES ini yang mau PPL ini Baik Sobat UNES Saya sarankan Di pelaksanaan PPL daring Seperti saya sampaikan tadi Sudara mahasiswa Tidaklah lebih kreatif Artinya dalam pembelajaran itu Kita menerapkan pembelajaran blended learning Kita bisa menyampaikan Atau mengambil berbagai sumber yang ada Untuk dijadikan sebagai Bahan pembelajaran Bisa membuat video pembelajaran Bisa mengambil sumber-sumber pembelajaran Dari berbagai sumber Yang tidak memberatkan mahasiswa Tetapi sekaligus membantu mahasiswa Dalam proses pembelajaran Nah perlu kami sampaikan Meskipun nanti daring Kewajiban mahasiswa pada saat Melaksanakan PPL itu sama dengan Ketika mereka terjun di sekolah Artinya setiap pagi melaporkan diri Sebagai presensi kepada guru pamong Juga kepada dosen pembimbing Bahwa pada hari itu yang persangkutan hadir Dan setiap melaporkan diri Harus menggunakan pakaian PPL Ini penting Begitu tapi ya Betul Menggunakan pakaian PPL Kalau teori ya gunakanlah pakaian teori Kalau praktek ya gunakanlah pakaian praktek Tetapi pada saat melaporkan diri itu Mahasiswa sudah siap Dari sisi pakaian maupun dari sisi materi Kemudian perlu kami sampaikan juga Bahwa mahasiswa itu juga berkewajiban Untuk mengunggah Mengunggah Rencana pelaksanaan pembelajaran Atau RTP Dan juga perangkat pembelajaran lainnya Pengunggahan itu nanti Akan kami fasilitasi di SIM PPL SIM PPL nanti kita kembangkan Pada saat mahasiswa mau mengunggah Itu diunggah di SIM PPL Kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing Dan Guru Pamung bisa mengamati Dan memberi koreksi Jika terjadi kesalahan Dan kira-kira kapan di launching ini Pak SIM PPL yang sudah dikembangkan Sedemikian rupa itu Biar barangkali Sobat Unes mau belajar dulu Yang jadi dosen pembimbing juga Mau pembiasaan dulu dengan sistem itu Kalau untuk pembimbingan online Sebenarnya sudah ada Sejak dua tahun yang lalu Karena itu digunakan untuk Pembimbingan mahasiswa PPL internasional Itu pembimbingannya kan online Tentang tambahan menu-menu baru Kami masih dalam tarap Perbaikan belum jadi Sehingga nanti kalau sudah jadi Akan kita umumkan melalui SIM PPL Bahwa menu-menu yang baru itu Akan bisa diakses mulai kapan Kalau pelaksanaannya kan nanti baru 5 Oktober Sehingga pengunggahan itu Ya paling nanti sekitar tanggal 15-an lah Mereka baru mulai mengunggah Perangkat pembelajaran Oke 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 Dan kalau di tahun sebelumnya itu kan ada PPL internasional Nah ini di masa pandemi ini Bagaimana ini nasib PPL internasional ini? Pelaksanaan PPL internasional di tahun 2019 itu Kita memberangkat 60 mahasiswa Wah banyak sekali ya 60 mahasiswa ke berbagai negara Di Asia dan Eropa Asia dan Eropa Nah di tahun 2020 ini sebenarnya Kita mentargetkan lebih dari itu Lebih dari 60 Lebih dari 60 Tetapi pada saat pendaftaran Sudah keburu ada Corona Nah bahkan mahasiswa itu sebenarnya Antusias sekali mengikuti Sampai Corona pun mereka tetap berharap Masih diberangkatkan Sehingga Sampai pada hari terakhir itu Masih ada 30 mahasiswa yang bertahan Tidak mau Masih berkeinginan PPL internasional dilaksanakan Namun apa boleh buat Negara tujuan juga tidak mengendaki Demi keselamatan dan kesehatan mahasiswa sendiri Untuk tahun ini PPL internasional kita tiadakan Mahasiswa yang terlanjur ikut PPL internasional Diharapkan mendaftar di PPL yang ada di Jawa Tengah Demikian juga untuk PPL dan PPL yang ada di luar provinsi Seperti di Jakarta, Bandung, kemudian di Surakarta dan Magelang Sementara kita tiadakan dulu Karena ini untuk kali lagi di masa pandemi ini Kesehatan yang utama Kesehatan dan keselamatan itu menjadi yang utama Pertanyaan terakhir ini Pak Yang juga barangkali dinanti-nanti oleh Sobat UNES UNES Tijen yang Budiman ini Karena ini kan PPLnya daring nih Pak Barangkali untuk teman-teman yang Wah berat pulsanya Pak Dan macam-macam Nah ini terkait kuota internet ini Pak Gimana ini Pak? Jadi begini Mas Sebenarnya sekali lagi kreativitas mahasiswa dituntut Untuk ini Termasuk kreativitas bagaimana Mengefisienkan pembelajaran Pada titik tertentu mahasiswa bisa memanfaatkan segala platform yang ada Misalkan menggunakan paling hemat itu kan menggunakan BA Nah bagaimana dengan WA group itu Itu bisa dimanfaatkan optimal Kadang-kadang justru mahasiswa ini kan cerdas-cerdas Ketika memberi apa Memberi instruksi di Dalam pembelajaran Dia bisa memanfaatkan voice note yang ada di WA Itu kan teman itu Itu bisa di Ini satu contoh Saya yakin Mas Pak Unes yang penuh kreativitas bisa memanfaatkan itu Tidak semata-mata selalu menggunakan platform yang banyak menguras paket data Itu saya kira solusinya Juga barangkali nanti Sobat Unes bisa sharing ya dengan guru pamong Selama ini pembelajaran yang dilakukan seperti apa bisa kemudian diadopsi oleh teman-teman Ya intinya silakanlah ya banyak berkreativitas Itu tadi pesannya Pak Jat Miko gitu ya selaku kapus PPL Oke Maturumun Pak Jat sudah menjelaskan banyak sekali Tentang PPL Ya Sobat Unes Pokoknya Cari terus informasinya di SIM PPL Unes Sekian dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih